PEP mulai serius, hanya Messi yang bisa gantikan KDB, datang ke markas Intermayimi langsung. Keseriusan PEP dalam pinjam Messi dari Intermayimi. Dalam dua pertandingan terakhir yang dilakukan Manchester City di EPL, membuat The Citizen mengalami kekalahan beruntun. Ini terjadi karena banyak pemain yang cedera dan pemain peganti tak mampu mengembang tugas berat yang disematkan oleh PEP Guardiola. Memang cederanya Petri serta Kevin de Brunei membuat Manchester City harus rela turun dari pemunca kelas men dan langsung merosot ke peringkat ketiga dilewati oleh Tottenham Hotspur serta Arsenal. Pep Guardiola setelah Kevin de Brunei cedera, City langsung kehilangan sosok pemimpin lini tengah untuk mengatur serangan. Karena Ilkay Gundogan telah dilepas ke Barcelona di transfer musim panas lalu. Tak adanya suplai bola membuat Erling Haaland kesulitan mencetak gol. Karena percuma setajam apapun striker tanpa adanya pengumpaan akan seperti sapi ombong di depan gawang. Hal itulah yang membuat Pep Guardiola harus berpikir keras untuk menemukan sosok pengganti Kevin de Brunei untuk jangka panjang menggantikan perannya mengisi lini tengah The Citizen. Dan pilihan jatuh kepada Messi setelah Intermayimi dipastikan gagal ke playoff MLS. Selain itu, Lionel Messi di Intermayimi lebih condong sebagai playmaker dibandingkan seorang striker. Selain itu, babak reguler MLS 2023 sendiri akan selesai pada 21 Oktober mendatang. Jika Intermayimi gagal lolos ke playoff, maka mereka akan menjalani libur panjang sebelum musim baru dibulai. MLS akan libur pada awal tahun. Biasanya, kancah sepakbol Amerika Serikat akan dimulai lagi pada musim semi alias pada Maret atau April. Dengan kemungkinan itu, Manchester City akan memincap Messi. Pasalnya, hanya Pep Guardiola lah yang tahu cara main Lionel Messi. Ini akan menjadikan City menjadi sempurna jika Kevin de Brunei digantikan Lionel Messi untuk laga lanjutan Liga Champion serta EPL musim ini. Pastinya, Erling Haaland akan kembali mendapatkan umpan-umpan lebih matang dari Kevin de Brunei. Dengan ini, Haaland bisa memiliki potensi besar menjadi peceta gol terbanyak kembali di Liga Inggris. Pep ke kantor Inter Miami langsung Pep Guardiola langsung menghadiri kantor penting Inter Miami untuk bernegoisasi meminjam Lionel Messi. Sebab Pep tak mau kecolongan jika Messi akan dipinjamkan dalam jeda yang panjang MLS. Ini akan jadi kesepakatan besar antara Inter Miami dan Manchester City. Jika Lionel Messi emang ingin bergabung dan mengarungi kerasnya Liga Inggris. Jika tadi tidak perlu melak masculinity, mereka akan beri. Jika ini terjadi, pastinya Liga Inggris akan kembali naik kembali dengan kehadiran Lionel Messi. Bangsa pasar akan ada loncakan setelah kehadiran Messi di EPL. Terima kasih telah menonton! Saya akan sangat senang jika Leo bisa kembali bergabung dengan saya. Namun saya juga tak bisa memaksakan sesuatu. Semua saya serahkan kepada Leo pada akhirnya. Ungkap Pep Guardiola Nah, menurut kalian gimana nih gengs? Lebih cocok kemana Lionel Messi saat juda MLS Tonti? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!